Selamat pagi, salam bahagia buat kita semua Jadi kita itu sering sadar bahwasannya itu kita diberi kekuasaan oleh Tuhan untuk berkendak Cuman terkadang itu kita kebablasan dalam hal tersebut Seolah-olah kita bisa mengatur semuanya dalam hidup Kita merencanakan banyak hal dalam kehidupan kita mulai dari A sampai Z Yang mana bahwasannya semua keinginan kita, semua harapan-harapan kita itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan Tapi kita itu sangat jarang sadar bahwasannya kita itu adalah wayang Wayang itu tidak akan menjadi apa-apa tanpa sesosok dalang di situ Jadi kita harus sadari betul bahwasannya itu kita adalah manusia Manusia yang memiliki Tuhan Jangan sampai kita melalaikan Tuhan dari segala hal di dalam kehidupan ini Terkadang kita itu berpikir menjadikan Tuhan itu menjadi nomor terakhir dalam kehidupan kita Ketika kita mendapatkan sebuah ujian dalam hidup Yang kita ingat bukan Tuhan dulu Melainkan keluarga kita, teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita Ketika semua sudah tidak memberikan jalan kepada diri kita Kita baru sadar bahwasannya Tuhan lah yang bisa memberikan jalan kepada hidup kita Tapi kita sangat jarang sadar bahwasannya Dalam hidup itu Kita menemersatukan Tuhan dalam kehidupan ini Kenapa ketika kita sadar bahwasannya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar dalam hidup kita Dari setiap permasalahan hidup kita Kenapa yang ada di pikiran kita adalah keluarga kita, teman-teman kita, ataupun saudara kita Semua itu kembali kepada mindset berpikir kita Bahwasannya Tuhan itu adalah segalanya di atas segalanya dalam kehidupan ini Semoga pembicaraan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua Selamat pagi, salam bahagia buat kita semua Selamat pagi, salam bahagia buat kita semua Selamat pagi, salam bahagia buat kita semua